Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah rekat-rekat sekalian Saya sedang berada Di Kecamatan Nulu Pungkut Ya Tepatnya di Desa Tolang Saya ingin mengajak rekat-rekat sekalian dulu Jalan-jalan Ke Kecamatan Nulu Pungkut Sebagai mana Ketawi Kecamatan Nulu Pungkut adalah Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal Kawasan ini terkenal dengan Alapnya yang asri Dan udara yang sejuk Kita perhatikan Arel persawahan Di Desa Tolang Ini ada Surau Di Pingger sawah ya Ini menandakan bahwa Kepada kita semua bahwa Warga masyarakat Ulu Pungkut Warga yang religius Taat beragama Posisinya di Pinggir sawah kita perhatikan Di bawahnya ada sungai Ulu Pungkut Yang sangat jernih ya Ini ada sungai Ulu Pungkut ya Sangat jernih airnya Sangat jernih airnya Ditumbuhi dengan pohon-pohon Tempatnya Ini dia jalan ke Ulu Pungkut Tepatnya sebelum Desa Tolang Ya kita perhatikan ada Mobil lewat Jalan menuju Hutan Nago Dan kecelamat Kecematan Ulu Pungkut Atau tepatnya sebelum Desa Tolang Ya Baik rakan-rakan ini Dia Desa Tolang Kecematan Ulu Pungkut ya Desa ini Termasuk salah satu desa Yang padat penduduk Ini dia dibikin atas Ada bagas godang Desa Tolang ya Iya Rumah-rumah disini Nampaknya cukup rapat Desa Tolang Nampaknya cukup padat Ini dia Ini dia ada beberapa orang Nak gadis ya Warga Desa Tolang ya Bagas godang Desa Tolang ya Berada di atas Di atas jalan Ini dia Bapak kepada Desa Tolang ya Kebetulan kita Berada di rumah Kepala Desa Tolang Yaitu Bapak Abdul Mubin ya Kita coba-coba sedikit Bincang-bincang dulu Terkait dengan Ada Perdes di sini Peraturan Desa Yaitu Ada larangan Untuk mengambil burung Ya Ini Pak Bisa diceritakan Bagaimana kira-kira Munculnya Perdes ini Kemudian Apa kira-kira gunanya Ini Pak Sebenarnya begini Awal untuk Diktirakan Larangan Pengambilan burung ini Yang pertama Tujuan kita Untuk menjaga Kelestarian lingkungan Dan yang kedua Untuk menembulkan Tingkat kenyamanan Bagi masyarakat kita Yang Profesinya petani Karena Sebagian warga kita Ada Ibu-ibu Yang sudah Tidak ada lagi Suaminya Nah Ketika dia Di ladang Jumpa sama orang Yang nembak-nemak burung Takut dia Makanlah kita Ambil Langkah Untuk melaksanakan Musawarah Sehingga Hasil musawarah Mutuskan Dilarang Untuk mengambil burung Di wilayah kita Ini Pak Kira-kira Mulai tahun berapa Berlakunya Perdes ini Pak Kalau Musawarah ini Sudah Agak lama Sudah mulai Dari tahun 2012 Kalau tidak salah Tahun 2012 Itu Kemudian Kemudian Pak Kategori dalam Perdes itu Burungnya itu Semua burung Atau Jenis burung Langkah Jenis burung Langkah Termasuk Murai daun Baru Sejenis Bio Murai batu Istilahnya Yang langkah-langkah Kalau yang Biasa-biasa Enggak Karena Kita pun Mengacu juga Kepada Satwa yang Dilindungi Dalam Taman Nasional Batang Kadis Kemudian Pak Terkait dengan Perdes burung ini Ini Bukan saja Mungkin desa tolang Yang Ada peresa Desa-desa lain Kira-kira Ulu Pungkut Ada Sebenarnya Kalau Kita bilang Perdes Minta maaf dulu ya Kita klierifikasi dulu Mulai dari awal dulu Kalau kita bilang Perdes Enggak Begitu Kita Begitu apa namanya Kurang pas Dibilang perdes Karena Hanya hasil musyawarah saja Hasil musyawarah Hasil musyawarah Desa Cuman Hasil musyawarah itu Kita buat surat Kita bikin dulu Tembusannya di Polsek Sama kesempatan Sudah tertulis Keputusan musyawarah tersebut Kemudian Pak Kalau ada misalnya Yang melanggar Hasil musyawarah ini Ada enggak denda Kira-kira Sama Pelaku pelanggaran ini Sebenarnya Kalau denda Tidak ada Cuman Kita mengajukan Kepada Budaya lokal Kita Mengadepankan Musyawarah Mupakat Kearifan lokal itu Kan Jadi Kalaupun ada yang melanggar Kita berikan Pertama Tekoran lisan Kedua Kita sampaikan Kepada kepala desa Yang bersangkutan Dan ketiga Masih Lagi datang lagi Belum juga Jerak Lalu Burung yang diambil itu Kita lepas lagi Oh iya Iya Masih kelihatan Asri dia Ya Ini ada Salah satu Rekan kita Sedang Duduk Nampaknya Sedang santai Di pinggir jalan Ulupungkut Iya Lagi Ngapain pak Lagi Nyantai Nyantai pak Iya Arahnya mau kemana Ini pak Ulupungkut Arahnya ini mau Ke Ulupungkut Sepangbanyak Sepangbanyak ya Pak Kira-kira Ada komentar Bapak terkait Dengan Apa Lingkungan Di Ulupungkut ini pak Karena Sepengetahuan kita Kondisi di Ulupungkut ini Kan lingkungannya Masih asri Dia pak Kalau sepengetahuan kita Lingkungan di Ulupungkut Baik hutan Ataupun sungainya Masih asri pak Belum terjemah hari Sama Apa namanya Kalau dirah kita ini kan Boleh dikatakan Banyak pertambangan Seperti di Morsipongi Di Desa-desa lain Kecamatan Morsipongi Kan banyak Disana pertambangan Yang jelas Itu limbah-limbah Merkuri Ke sungai Batanggari Semuanya pak Tapi kalau di Sungai Ulupungkut ini Nampaknya masih Bersih pak Masih terjaga Itu Apa namanya Masih terjaga Kemurniannya Kemudian pak Terkait dengan Hutannya Ini kan Masih Terkenal Apa aja Ada Pohon-pohon yang tinggi Gitu kan Masih sejuk Ya Betul pak Karena Disini Saya lihat Masyarakatnya juga Apa namanya Masih menjunjung tinggi Budaya-budaya Leluhur kan Jadi Penambangan-penambangan Hutan pun disini Nampaknya tidak ada Bagi itu pak Iya Bagas Godang Desa Tolang Ya Berada di atas Dekas jalan Dekas jalan Ya Terima kasih.